1. Bung Karno lahir saat Fajar 1. Bung Karno dalam autobiografinya yang berjudul Soekarno Penyambung Lidah Rakyat menyebut tentang hari kelahirannya. Di sana dia menyebut bahwa bersamaan dengan kelahiranku, menyingsinglah Fajar dari suatu hari yang baru dan menyingsing pulalah Fajar dari satu abad yang baru karena aku dilahirkan di tahun 1901. 3. Meletusnya Gunung Kelut saat Kelahiran Bung Karno Selain Fajar yang menyingsing, kelahiran Bung Karno juga ditandai dengan meletusnya Gunung Kelut. 4. Ramalan Ibunda Soekarno Bung Karno menceritakan bahwa saat ia lahir, Indonesia masih dalam kondisi suram karena masih terjajah. Ibunda Soekarno meramal bahwa anaknya yang lahir saat Fajar menyingsing akan menjadi orang besar dan pemimpin bagi rakyatnya. 5. Orang Tua Bung Karno Bung Karno lahir dari pasangan Ida Ayu Nyoman Rimben dan Raden Soe Kemisos Rodiharjo. Ibundanya adalah seorang perempuan Bali dari Kasta Brahmana. 6. Leluhur Bung Karno adalah para pejuang. Leluhur Ibunda Bung Karno adalah para pejuang yang banyak gugur dalam perang kukutan antara kerajaan Badung dan Belanda. Sedangkan leluhur ayahandanya adalah seorang putri pejuang yang mendampingi pangeran di Ponegoro hingga ajal menjemput sang pangeran. 7. Polemik Tanggal dan Tempat Kelahiran Bung Karno Terdapat perdebatan mengenai tanggal lahir Bung Karno. Dalam autobiografinya, Bung Karno menyatakan ia lahir pada 6 Juni 1901. Namun, menurut historia, berdasarkan buku Induk Mahasiswa Teknis C. Hoges Cool, kini Institut Teknologi Bandung, Soekarno tercatat lahir di Surabaya pada 6 Juni 1902. Terima kasih telah menonton!